Oke, wait till you. Oh ini, ini termometer suhu. Ini jadi yang 20 derajat ini suhu di dalam ruangan. Terus yang 29 derajat celcius itu di luar ruangan. Ini fungsinya untuk kontrol suhu. Biasanya ini idealnya di dalam itu harus di bawah 28. Jadi nggak terlalu panas. Ini kan cuacanya panas. Tapi kan kandang kita masih di 27,7. Ini masih ideal. Biasanya ini saya nyiasatinya dengan kolam. Adanya kolam di dalam kandang itu. Kolam sama tanaman. Biasanya dia bisa panas lebih ditangkal. Jadi ada sirkulasi kolam. Seperti ini, ini kan kita kolamnya terus ngalir. Dari sini kita ngalir ke kolam balam. Yang di dalam kandang-kandang. Iya, di kandang-kandang. Jadi untuk fungsinya itu untuk suhunya. Jadi air itu harus mengalir. Jadi suhu di dalam itu terjaksa. Jadi atokannya itu 28 itu maksimal. 28 maksimal di dalam. Kalau di atas 28. Biasanya indukan itu lebih sering nggak angkrem lah. Kalau di dalam saran. Soalnya dia udah punya feeling itu terlalu panas. Dia biasanya sering keluar. Tapi kalau di sini sekali angkrem. Pasti indukan di dalam. Soalnya suhunya stabil. Itu mungkin ini siu panas ya. Kalau di malamnya pasti dingin. Tapi di malamnya nggak di panas. Kalau dinginnya itu nampak berapa? Kalau semakin dingin saya nggak masalah. Karena murah itu kan senangnya. Biasanya kehidupan di alamnya dirawat. Deket-deket sungai. Jadi semakin dingin dia nggak masalah. Apa dibuat kandang seperti ini? Nah itu tadi Om. Jadi fungsinya dari dobel kandang. Nah ini kan kita kandang. Sebenarnya kita full. Ini rapat. Fisinya itu. Untuk menanggulang. Ini adalah trope. Jadi trope seperti apa namanya. Burung kepas. Atau hewan pemangsang. Untuk kandang ini yang utama. Yang pertama itu keamanan. Keamanan dari hewan pemangsang. Teke atau tikus. Salah satunya dengan bikin dobel kandang itu tadi. Dan penentunya juga. Kita pakai kolam. Kolam di dalam kandang. Dengan sirkulasi itu. Air itu setiap hari kita ganti. Jadi. Kita ganti air itu nggak perlu. Satu kandang kita pakai ember. Kita ganti. Nggak. Jadi kita makanya. Pompa. Dengan sirkulasi air. Sebetulnya kita punya. Istilahnya itu. Bak penampung. Setiap pagi itu. Kita cuma ngisi itu. Dan kita tinggal. Nyalain pompa itu. Jadi nanti semua kolam di dalam kandang itu. Terisi. Otomatis ya. Otomatis. Sirkulasinya. Sirkulasinya air itu. Setiap hari kita ganti. Jadi nggak sampai ada air itu sampai. Nggak layak. Minum atau nggak layak buat mandi. Setiap hari itu selayak. Buat mandi. Karena. Ya. Di bak itu kita buang nanti. Setiap hari kita buang. Setiap hari kita buang. Setiap hari kita buang. Sudah ada. Jadi air muter. Nanti kalau. Satu hari udah kepakai. Di bak penampung itu kita buang. Air yang kotor. Jadi yang. Setiap hari kita airnya bagus terus. Stimulasinya bagus. Untuk kandang saya bilang tadi itu. Istilahnya tergantung sama lahan kita. Dulu saya pakai kandang ini. Ini produksi. Ini produksi. Sudah beberapa produk. Ini cuma. Lebarnya. 60 cm. Panjangnya 1 meter setengah. Tingginya cuma 2 meter. Ini udah produksi. Kandang ini produk. Ini kandang sejarah saya. Ini awal saya belajar ya. Belajar ternak. Satu ekor ini ya? Satu kandang ini. Hmm. Ini kata buah. Ini sejarahnya di sini. Sejarah. Awal saya ternak dari kandang ini. Yang nomor berapa itu? Nomor 7 kan nomor 6 nggak salah ya? Ya. Benar untuk kandang. Kandang nomor itu ya. Awal kita ternak. Pakai kandang ini. Ini anakannya yang ekor panjang nggak? Ada tiga ekor ini. Ini siap baru 12 hari. Ada tiga ini? Ada tiga. Satu sarang? Satu sarang. Anakannya ekor 26 kali 17. Ini anakannya 26 kali 17. Kejuna 17. Kejuna 17 itu udah panjang ya masih. Masih ada yang panjang lagi. Nah ini masih baru panen kemarin ya. Ya kan. Itu ya. Itu ya. Oh yang tadi di. Itu ya. Ya ini baru panen tiga ekor. Ini anakannya Arjuno. Nah. Nah anakannya sih? Arjuno Oh iya ada tiga ada tiga ini di inkubator terus ya kita inkubator ini inkubatornya otomatis nanti di suhu 28 ini nanti akan nyala ini suhu nya di atas 28 jadi dia nggak nyala di atas 28 28 baru nyala di bawah dua lampunya yang nyala jadi manasin lagi ok apa itu namanya otomatis lah ada kendala nggak soal hama hama tikus atau yang lain itu fungsinya double kandang itu jadi kan kandang kita double kandang jadi tikus nggak bisa masuk jadi nggak bisa masuk fungsinya itu selain untuk keamanan kita ketika kita ngasih pakan biasanya kan ada trouble kita muka pintu besar keluar gitu itu fungsinya juga dari itu apa namanya menghindari hama tikus itu kalau semutnya ada di sini nggak ada tapi pernah ada nggak pernah karena kita rutin semprot pakai obat semut ya Oh satu minggu sekali kita semprot pakai obat semut pasti ada ya penanggulangannya pasti ada mungkin buat teman-teman pengumula itu yang mungkin belum paham kalau mungkin bisa diinformasikan pasif tips gitu buat kandang seperti apa gitu kalau untuk kandang itu tergantung lokasi sebetulnya jadi tergantung lokasi kalau ukuran standarnya harus panjang berapa meter tinggi berapa meter itu nggak ada sebetulnya cuma idealnya biasanya kalau di AMR memang kita pakai lebar 1 meter panjangnya 2 meter tingginya 2 meter setengah fungsinya itu kan biar besar karena lahan kita besar itu biar nggak lemak burung-burung itu nggak mudah lemak seperti itu terapkan kendalanya itu lemak ya namanya kendalanya kalau di kandang lemak karena kan kita full extra food jadi full jantri full cooler pasti kendalanya nggak jadi dibuatlah kandang sebesar-besar gitu ya maksudnya kita kasih kolam kasih kandang agak besar dia biar gerak dikit-dikit dia mandi kan kalau mandi itu kan membakar lemak jadi fungsinya di situ kita lanjut ke kandang kedua ya ini kandang kedua ini baru 4 bulan baru 4 bulan baru 4 bulan ini ada 12 kandang disini dari nomor 9 sampai 20 sampai 20 kandang tapi belum keisi semua ya bisa kalau tidak salah 3 kandang gelombis ini memang kandang ini ini anakan saya semua jadi hasil dari kandang 1 anakannya kita geser disini ini betina jantan besok dari anakan sendiri 80% anakan sendiri kalau yang disini ya 80% udah anakan kita kayak ini ekor panjang ini ring kita sendiri kita lihat ya ini ini oh ini anggermung ini ekor 24,5 wah susah juga ini biarnya ini ini masuk gak bapak 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 ini angkuk bapak 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 b selamat menikmati